Bab 5. Mengendalikan Interpretasi dan Persepsi Suatu hari, saya merasakan malas yang luar biasa saat akan berangkat kerja. Ada sebuah jadwal meeting dengan klien yang saya merasa sangat berat untuk dilakukan. Dalam perjalanan, saya mencoba menganalisis pikiran saya sendiri dibalik rasa berat ini. Setelah ditelusuri, ternyata rasa berat saya timbul dari persepsi saya bahwa meeting ini hanya membuang-buang waktu saya, bahwa tidak ada hal apapun yang bisa saya peroleh dari meeting ini. Tetapi kemudian, saya diingatkan filosofi teras untuk berhati-hati dengan persepsi saya akan sebuah fakta objektif. Faktanya adalah, saya menghadapi sebuah meeting. Titik Apakah meeting ini hanya membuang-buang waktu sudah menjadi penilaian atau value judgment saya dan bukan fakta? Menyadari bahwa rasa berat ini disebabkan oleh persepsi saya sendiri, maka saya mencoba menantangnya. Kata siapa meeting ini pasti buang-buang waktu, apalagi meetingnya belum terjadi, dan kata siapalah saya tidak bisa belajar sesuatu pun dari meeting apapun? Sesudah melakukan debat internal ini, saya merasakan sedikit lebih tenang. Di bab sebelumnya, kita sudah diajarkan mengenai dikotomi kendali untuk menyadarkan diri secara terus-menerus bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada yang di luar kendali kita. Ini adalah fondasi penting di dalam stoicisme. Dengan bisa memahami hal ini saja, maka akan sangat membantu kita mengatasi kekhawatiran sehari-hari. Jika kita membuang waktu dan tenaga untuk memusingkan, meratapi, atau terobsesi pada hal yang tidak di bawah kendali kita, maka itu adalah irasional atau tidak masuk akal. Walaupun prinsip ini sangat penting dalam filosofi teras untuk memandu hidup kita sehari-hari, tetapi bukan satu-satunya. Saya rasa, kamu juga pasti merasa masih ada sesuatu yang hilang jika hanya memahami dikotomi atau terkotomi kendali ini, karena para filsuf setua pun menyadari hal ini. Jadi jangan khawatir, ternyata mereka sadar kok kalau kita semua punya kekuatan spesial untuk menghadapi hidup. It is not things that trouble us, but our judgment about things. Epictetus di dalam Enquiridion Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan, pikiran, atau persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, Epictetus mengatakan bahwa sumber sebenar-benarnya dari segala keresahan dan kekhawatiran kita ada di dalam pikiran kita, dan bukan hal atau peristiwa di luar kita. Coba bayangkan situasi-situasi berikut Ketinggalan kereta saat mau ke kampus atau ke kantor Motor atau mobil kita banyak kempes di tengah jalan Smartphone baru beli dua hari jatuh, kacanya retak Pacar salah sebut nama kita jadi nama mantan Calon gubernur jaguan kita kalah di pilkada Rumah kebanjiran Dimarahi mertua karena masalah tidak enak Kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut Anak kita kawin lari dengan pasangan yang berbeda agama Rasanya manusia normal akan setuju bahwa semua situasi di atas tidak mengenakan Dari yang sekedar menyebalkan, yang serius bikin mau marah, sampai yang bisa membuat kita putus asa Epictetus berkata bahwa sesungguhnya semua hal itu bukanlah penyebab kita sedih, stres, galau, dan lain-lain Menurut Stoicisme, peristiwa-peristiwa tersebut adalah netral, tidak baik atau tidak buruk Namun, persepsi, anggapan, dan pertimbanganlah yang membuat itu semua menjadi buruk Dalam filosofi teras, ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indra kita Dan interpretasi atau makna atas apa yang kita lihat dan dengar tersebut Atau representation Kita seringkali gagal memisahkan keduanya Pada umumnya, kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian atau value judgment Dan pemaknaan dari sebuah peristiwa yang dialami Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral Tetapi kemudian menjadi positif atau negatif karena interpretasi dan makna yang kita berikan Sebuah ilustrasi sederhana Seorang Jawa Solo baru pertama kali bertemu dengan seorang Batak Medan Secara budaya, seseorang yang berasal dari Batak Medan terkenal berbicara keras Cara berbicara ini bagi dirinya sendiri adalah netral Tetapi kalau dilihat dari perspektif si orang Jawa Solo Dia bisa menginterpretasi si orang Batak Medan sebagai kasar dan pemarah Padahal keduanya tidak benar Bicara keras adalah impression Fakta objektif yang bisa ditangkap indra Tetapi kasar adalah representation Sudah ada penilaian subjektif Mari kita ambil beberapa contoh sebelumnya Pacar salah sebut nama mantan misalnya Secara fakta, kejadian ini netral Apa yang bikin kamu mengamuk kalau jadi pacarnya? Karena kamu menyusun persepsi dan interpretasimu sendiri atas kejadian itu Pajingan, pacar gue belum move on dari si jalan itu Selama ini jadi dia selingkuh sama mantannya Sungguh cowok brain check yang tidak menghargai gue Dan lain-lain Perhatikan semua pernyataan di atas adalah Murni diskonstruksi di dalam kepalamu Dan bukan datang dari peristiwa pacar salah sebut nama mantan Kejadian salah sebut nama mantan itu sendiri Bersifat netral Bahwa ia dimaknai sebagai tanda belum move on Atau bahwa dia cowok brain check Adalah tambahan value judgment diri kita sendiri Mari kita ambil contoh lain Ketika diputus hubungan kerja oleh perusahaan Karena perusahaan bangkrut Apa yang melintas di pikiran kita? Saya kena karma apa ya Sampai apa seperti ini Hidup saya selalu sial Kerjaan saja gak bisa bertahan Ini adalah kiamat Habis sudah hidupku Sekali lagi Pikiran-pikiran di atas adalah opini Dan interpretasi kita sendiri Tidak datang secara objektif Dari peristiwa PHK itu sendiri Inilah yang disebutkan oleh Epictetus bahwa Sesungguhnya bukan peristiwa atau hal yang meresahkan kita Tetapi pikiran kita sendiri mengenai peristiwa atau hal tersebut Kekuatan, pertimbangan, dan persepsi Senada dengan Epictetus Marcus Aurelius menulis Jika kamu merasa susah karena hal eksternal Maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut Tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga Kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapanpun juga Marcus Aurelius melanjutkan ucapan Epictetus Bahwa kita harus menyadari semua rasa susah Khawatir Cemas Iri hati dan lain-lain Datangnya dari pikiran kita sendiri Kabar baiknya Kita sebenarnya mampu mengubah pikiran atau persepsi kita Tanpa mengubah peristiwa eksternal yang terjadi Inilah yang dimaksudkan oleh Stoicisme bahwa Kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang bisa dikendalikan Yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri Kebahagiaan tidak perlu bergantung pada hal-hal eksternal Bagi saya Ajaran ini membebaskan Karena sifatnya memberdayakan Filosofi teras berkeyakinan bahwa Kita bukanlah sekoci kecil tak berdayung Dan tak berlayar yang pasrah digoyang kesana-sini saat terjang badai peristiwa hidup Kita tidak harus menjadi makhluk yang selalu reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita Kita bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal Sebaliknya, perasaan kita datang dari pendapat dan persepsi yang sepenuhnya di bawah kendali kita Kita bisa aktif menundukkan respon kita terhadap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita Insight dari Filosofi teras ini juga Menghancurkan apa yang saya percayai sejak kecil Mengenai emosi versus rasional Dulu saya selalu memisahkan emosi dari nalar atau rasio Sebagai dua kekuatan berbeda yang saling bertarung Namanya pertarungan selalu ada yang kalah dan menang Seolah-olah jika nalar menang dari emosi Maka kita menjadi manusia yang tenang dan terkendali Sebaliknya, saat gantian emosi menang dari nalar Maka kita melakukan hal-hal yang destruktif Ajaran Filosofi teras menantang konsep tersebut dengan menjelaskan bahwa Pada dasarnya, semua emosi dipicu oleh penilaian, opini, dan persepsi kita Keduanya saling terkait Dan jika ada emosi negatif Sumbernya ya nalar atau rasio kita sendiri Konsep ini cukup revolusioner bagi saya Karena setiap kita merasakan emosi negatif Kita bisa menelusuri apa pikiran, opini, persepsi, penyebabnya Dan pikiran, opini, persepsi ini bisa didebat, ditantang, dan diubah Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi Tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan dari sumbernya Karenanya ada ungkapan emosi negatif adalah nalar yang tersesat Mari kita kembali ke contoh sebelumnya Dan melihat bagaimana interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa bisa dikendalikan Anggap saja seperti menulis ulang drama hidup kita Pacar salah sebut nama mantan Ada alternatif interpretasi Misalnya Semua manusia wajar salah sebut Apalagi jika dia lama pacaran sama mantannya Mungkin dia memang belum bisa move on Saya bersyukur ditunjukkan hal ini karena dia berhak bahagia Dan saya berhak bahagia Ini adalah ujian bagi saya Apakah saya bisa memaafkan dan menerima dia Tidak ada manusia yang sempurna termasuk saya Kehilangan pekerjaan Ada alternatif interpretasi Ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau Lumayan dapat pesongon Bisa nyoba bisnis online Ini ujian bagi kesabaran dan keulatan saya Perhatikan bahwa Interpretasi ulang di atas bukan sekedar menghindar atau ngeles Tetapi sama validnya dengan semua interpretasi negatif sebelumnya Peristiwa yang terjadi Tetap tidak berubah Akan tetapi kita memiliki kendali atas makna Apa yang hendak kita kenakan ke peristiwa itu Dari makna dan persepsi inilah timbul perasaan dan emosi kita Jika kita memberi makna yang negatif Maka kita akan merasa marah, cemburu, iri, putus asa Namun jika kita memberi makna yang positif Maka kita akan merasa terinspirasi Lebih sabar, lebih tekun, dan tidak menyerah Pilihan makna itu sepenuhnya ada di tangan kita Melawan interpretasi otomatis Jangan katakan pada dirimu sendiri Lebih dari impresi awal yang kamu dapatkan Kamu mendapatkan bahwa Seseorang berkata yang jelek tentang kamu Ya, hanya ini kabarnya Kabarnya tidak berkata bahwa Kamu sudah dilukai atau dicelakakan Saya melihat putra saya sedang sakit Tapi tidak sedang terancam jiwanya Karenanya, tetaplah fokus pada impresi pertama Dan jangan ditambah-tambahkan lagi di kepalamu Maka sesungguhnya tidak ada yang benar-benar bisa terjadi kepadamu Marcus Aurelius Dalam Meditation Mempelajari filosofi teras Menyadarkan saya bahwa Banyak dari emosi negatif kita Merupakan akibat dari Interpretasi otomatis Atas sebuah kejadian Atau peristiwa Ada kejadian yang tidak enak menimpa kita Maka kita secara otomatis Merasa dizalimi Diperlakukan tidak adil Ditimpa bencana Dihina Dan lain-lain Dan akhirnya emosi negatif pun menyusul Yaitu Menjadi merasa jengkel Marah Takut Dendam Jembulu Putus asa Dan lain-lain Coba perhatikan Kalau lain kali Kita berkeluh kesah Sering kali Keluh kesah keluar segera Setelah terjadinya sebuah peristiwa Misalnya saat kita kehilangan uang Dikecewakan orang Stuck di kemacetan jalan Atau kuota data habis Maka dengan cepat kita mengomel Karena interpretasi kita Ingat perkataan efektetus Bahkan bukan hal peristiwa itu sendiri Yang membuat kita cemas khawatir Tapi interpretasi kita Ini yang saya maksud dengan Respon otomatis Begitu ada pemicu atau trigger Interpretasi otomatis muncul Diikuti dengan emosi Inilah yang dimaksudkan oleh Marcus Aurelius Bahwa kita Sesungguhnya memiliki kendali Terhadap rasa cemas Khawatir Dan emosi negatif lainnya Yaitu jika kita bisa mengendalikan Interpretasi secara aktif Dengan demikian Kita bisa menginterpretasi Sebuah peristiwa secara rasional Sesuai dengan nature Manusia untuk menggunakan nalar kita Jika kita tidak menggunakan nalar Maka kita tidak ada bedanya dengan binatang Begai kan kucing yang dipegang oleh Orang tidak dikenal Maka secara insting Kucing tersebut berniat mencakar Karena menganggap orang itu Sebagai ancaman Dalam filosofi teras Representation Atau interpretasi kita Akan sebuah peristiwa Tidak harus terjadi secara spontan Tanpa diperiksa Jika mau Sesungguhnya kita mampu Memeriksa sebuah peristiwa Dan kemudian memutuskan Makna apa yang ingin kita berikan Contohnya adalah Pengalaman pribadi saya Sebagai berikut Di awal buku saya Sudah bercerita bagaimana Setelah mempelajari Stoisisme Saya menjadi Jauh lebih sabar Jika terjebak kemacetan Dan tidak marah-marah Gak jelas lagi Setelah membaca Quote Marcus Aurelius di atas Saya jadi sadar bahwa Saya tidak harus marah Jika terjebak kemacetan Jika saya mau meluangkan Sedikit waktu saja Untuk berpikir Saya mampu mengubah interpretasi Atau persepsi otomatis ini Saya mencoba menerapkan prinsip ini Ke diri saya sendiri Dan sekarang Saya tidak marah-marah lagi Ketika terjebak kemacetan Sekarang Kemacetan tidak lagi secara otomatis Memicu rasa marah Atau frustasi Dan semakin sering Saya berusaha mengendalikan pikiran Saat terjebak kemacetan Semakin terasa mudah bagi saya Bagaikan latihan mengangkat beban Semakin sering dilatih Maka beban yang sama Makin lama Akan makin terasa ringan Begitu juga halnya Dengan mengendalikan Interpretasi Makna Atau value judgment Sebuah peristiwa Semakin sering Maka akan terasa semakin mudah Sekarang Terjebak dalam kemacetan Sudah tidak lagi Membuat saya gelisah Atau marah-marah Teknik ini Bisa diterapkan Dalam semua situasi Ketika kita mulai Merasakan adanya Emosi negatif Jika saya mau Saya selalu mampu Untuk tidak meneruti Interpretasi otomatis Yang menyeret saya Pada emosi negatif Yang berlarut-larut Karena umumnya Orang menyukai Akronim Untuk memudahkan Mengingat langkah-langkah Maka saya akan Menggunakan Akronim juga Untuk membantu Pembaca Mengambil kembali Kendali interpretasi Atas kehidupan kita Sehari-hari Akronim ini Saya temui di internet Tetapi tidak Diciptakan oleh Stoicismu Langkah-langkah Yang bisa diambil Saat kita mulai Merasakan emosi negatif Semisal Mau mengamuk Sedih Baper Prustasi Putus asa Dan lain-lain Dapat disingkat Menjadi Start Yaitu Stop Think And assess Respond Pertama Stop Berhenti Begitu Kita merasakan Emosi negatif Secara sadar Kita harus Berhenti dulu Jangan Terus larut Dalam perasaan tersebut Anggap Anggap saja Kita berteriak Time out Di dalam hati Cara ini Bisa mulai dilatih Di semua Emosi negatif Begitu mulai Terdeteksi Seperti takut Khawatir Marah Jemburu Curiga Stress Sedih Prustasi Dan lain-lain Walau mungkin Terdengar aneh Atau mustahil Untuk menghentikan Emosi yang selama ini Muncul Begitu spontan Menurut pengalaman saya Ini sangat bisa dilakukan Semakin sering dilakukan Kita akan menjadi Lebih efektif Melakukannya Dua Think And assess Dipikirkan Dan dinilai Sesudah Menghentikan Proses Emosi sejenak Kita bisa aktif Berpikir Memaksakan diri Untuk berpikir Secara rasional Saja Sudah mampu Mengalihkan kita Dari keboblasan Menuruti emosi Kemudian Mulailah menilai Apakah perasaan Saya ini Bisa dibenarkan Atau tidak Apakah kita Telah memisahkan Fakta objektif Dari interpretasi Atau value Judgment Kita sendiri Menggunakan Filosofi teras Cara kita Menilai Adalah dengan Bertanya Pada diri sendiri Apakah Emosi saya ini Terjadi Karena sesuatu Yang di dalam Kendali saya Atau Diluar Kendali saya Contoh A Terkena macet Yang tidak Biasanya Ini diluar Kendali kita Kenapa Busar Toh Ngamuk-ngamuk Tidak bisa Mengubah Situasi B Mau meeting Ketinggalan File Atau dokumen Penting Oke Kita bisa Kita bisa Kesal Sama diri Sendiri Karena Teledor Tapi Saat ini Situasi Sudah terjadi Jadi Daripada Marah-marah Pada diri Sendiri Alihkan Untuk Mencari Solusi C Ketemu Teman Yang sudah Lama Tak Berjumpa Tanpa Basa-basi Dia langsung Teriak Gile Lo gemukan Amat Eh lo gemukan Apa Hamil Diluar Nikrasih Kata-kata Ini Secara Objektif Ya Hanya Kata-kata Tetapi Interpretasi Ini Sengaja Menghina Saya Sudah Datang Dari Pikiran Kita Sendiri Kemudian Kita Tidak Bisa Mengendalikan Congor Orang Lain Jadi Mau Berharap Apa Berharap Semua Orang Bisa Tahu Mana Sapaan Yang Sopan Atau Tidak Ini Tidak Realistis Juga Ada Kemungkinan Dia Benar-benar Tidak Mengerti Artinya Dia Tidak Tahu Kalau Yang Dilakukannya Tidak Patut Kita Bisa Memberitahu Dia Dengan Baik-baik Nanti Kita Akan Membahas Nasihat Praktis Stoisisme Dalam Berurusan Dengan Manusia-manusia Lain Yang Kerap Dirasa Menjengkelkan D Permintaan Dari Atasan Yang Dirasa Menakutkan Misalnya Dari Pengalaman Saya Pribadi Diminta Untuk Berbicara Di Depan Ratusan Orang Rasa Gentar Yang Mendah Tak Muncul Kemudian Saya Analisis Ternyata Ya Saya Gentar Karena Takut Membayangkan Saya Gagal Irasional Karena Belum Terjadi Dan Takut Orang Lain Menganggap Penampilan Saya Buruk Irasional Karena Opini Orang Lain Tidak Berada Di Bawah Kedali Kita Saya Juga Gagal Memisahkan Antara Fakta Objektif Berbicara Di Depan Banyak Orang Dan Interpretasi Malukan Diri Sendiri Sesudah Melakukan Think And Assess Ini Saya Pun Berangsur Lebih Tenang Dan Bisa Menerima Tugas Dari Atasan Dari Pengalaman Saya Sekedar Berusaha Melakukan Think And Assess Saja Sudah Cukup Untuk Menahan Laju Emosi Jiwa Yang Sedang Membunca Karena Yang Kita Lakukan Adalah Menginterupsi Emosi Yang Selama Ini Bablas Seperti Gerbong Kereta Lepas Sebenarnya Kita Sedang Memisahkan Diri Kita Dari Sekedar Orang Yang Terbawa Perasaan Menjadi Pengamat Atau Pihak Ketiga Yang Berkepala Dingin Dicoba Dih Tiga Respon Sudah Kita Menggunakan Nalar Berupaya Untuk Rasional Dalam Mengamati Situasi Dan Semoga Saat Ini Emosi Sudah Sedikit Turun Barulah Kita Memikirkan Respon Apa Yang Akan Kita Berikan Respon Bisa Dalam Bentuk Ucapan Atau Tindakan Karena Pemilihan Respon Datang Sesudah Kita Memikirkannya Situasinya Baik-baik Diharapkan Ucapan Dan Tindakan Respon Ini Adalah Hasil Penggunaan Nalar Atau Rasio Yang Sebaik-baiknya Adalah Prinsip Bijak Adil Menahan Diri Perasaan Dan Berani Berani Kerangka Star Ini Menurut Saya Bisa Dipakai Di Situasi Apapun Apapun Tidak Ada Situasi Yang Terlalu Berat Sampai Kita Tidak Mampu Mengendalikan Interpretasi Pribadi Kapan Kapan Tahu Kita Harus Melakukan Star Begitu Kita Mendeteksi Adanya Emosi Negatif Dalam Setiap Situasi Yang Dihadapi Sekolah Pacaran Karir Bisnis Keluarga Jalan Raya Rasanya Tidak Ada Skenario Hidup Apapun Yang Tidak Bisa Merasakan Manfaat Kerangka Star Ini Mulai Dari Keputusan Kecil Misalnya Panik Melihat Sel Sepatu Di Mall Interpretasi Otomatis Yang Harus Dilawan Aduh Kapan Lagi Ada Sel Seperti Ini Walaupun Gue Gak Butuh Sepatu Kedua Ratus Sampai Keputusan Besar Misalnya Diajak Menikah Masih Muda Sampai Peristiwa Hidup Yang Mengguncang Kita Misalnya PHK Atau Kematian Mendadak Keluarga Dekat Memberikan Diri Kita Kesempatan Untuk Berpikir Rasional Hampir Selalu Dibandingkan Dengan Terus Menerus Membiarkannya Ditarik Kesana Sini Oleh Emosi Dalam Dirkos De Discourses Epictetus Berkata Jangan Biarkan Peristiwa Yang Ada Di Depan Menggoyahkan Dirimu Katakanlah Kepada Peristiwa Kejadian Itu Tunggu Dulu Biarkan Saya Memeriksamu Sungguh Sungguh Saya Akan Mengujimu Terlebih Dahulu Bagi Saya Ini Teknik Star Di Atas Hampir 2000 Tahun Yang Lalu Epictetus Juga Mengingatkan Agar Kita Tidak Tergesa Menilai Apalagi Bertindak Atas Apa Yang Kita Rasakan Dan Pikirkan Tanpa Dianalisis Terlebih Dahulu Mungkinkah Mungkinkah Seseorang Mampu Bersikap Sangat Rasional Di Setiap Detik Di Setiap Kesempatan Stoicisme Mengerti Sifat Dasar Manusia Yang Memiliki Emosi Dan Perasaan Yang Bersifat Refleks Dan Ini Manusiawi Sebagai Contoh Ketika Kita Sedang Berkendara Tiba-tiba Disalip Ibu-ibu Naik Sekutik Yang Menyalakan Lampu Sen Kekiri Tetapi Bermanuver Kanan Pasti Ada Reaksi Spontan Kaget Dan Mungkin Marah Atau Ketika Kita Sedang Sendirian Di Rumah Di Malam Hari Dan Tiba-tiba Terdengar Suara Di Loteng Reaksi Pertama Yang Terpikir Mungkin Takut Bulu Kutuk Merinding Dan Berpikir Ada Setan Lagi Mampir Stoicisme Menerima Impresi Dan Reaksi Spontan Ini Sebagai Sifat Manusiawi Yang Bajar Tantangannya Adalah Apakah Kita Akan Membiarkan Representation Awal Ini Terus Berlanjut Gue Dizulimi Ibu-ibu Sekutik Atau Ada Setan Di Loteng Atau Kita Bisa Menghentikannya Memeriksa Pikiran Kita Sendiri Dan Kemudian Mengambil Respon Yang Lebih Baik Sabar Pengendara Sembarangannya Ada Dimana-mana Saya Yang Mesti Waspada Atau Mungkin Ada Penjelasan Lain Untuk Suara Di Loteng Gak Harus Setan Kan Bisa Aja Maling Kucing Atau Gundro Teknik Star Membutuhkan Kemampuan Deteksi Dini Emosi Negatif Agar Kita Bisa Segera Sadar Dan Menghentikan Rantai Pikiran Buruk Seawal Mungkin Kita Bisa Menjadikan Disiplin Star Ini Kebiasaan Sehat Pada Awalnya Pasti Terasa Menantang Apalagi Jika Selama Bertahun Tahun Hidup Dengan Emosi Yang Sangat Reaktif Dan Spontan Terhadap Apapun Yang Menimpa Hidup Kita Saat Menulis Buku Ini Saya Sudah Menerapkan Star Selama Kurang Lebih 6 Bulan Dan Saya Bisa Katakan Semakin Sering Diterapkan Semakin Dia Menjadi Kebiasaan Menurut Banyak Penelitian Kemampuan Mental Kita Memang Mirip Dengan Otot Kebiasaan Berpikir Bisa Dilatih Seperti Mengangkat Barbel Atau Lari Maraton Semakin Sering Dilatih Maka Semakin Kuat Jagalah Senantiasa Persepsimu Karena Ia Bukan Hal Yang Sepele Tetapi Merupakan Kehormatan Kepercayaan Ketekunan Kedamaian Dan Kebebasan Dari Kesakitan Dan Ketakutan Dengan Kata Lain Kemerdekaan Mu Epictetus Di Dalam Discourses Tentunya Kita Harus Realistis Bahwa Teknik Star Bukan Amunisi Ajaib Yang Mengatasi Segala Emosi Kita Membuat Kita Selalu Kalem Luar Biasa Bagaikan Tokoh Yoda Di Film Star Wars Namun Minimal Kita Bukan Bagaikan Skoji Lepas Yang Pasrah Mengikuti Dibawa Ombak Kemana Stoicisme Mengajarkan Bahwa Interpretasi Ini Sepenuhnya Di Bawah Kendali Kita Dengan Star Kita Mulai Berusaha Memberikan Dayung Dan Layar Ke Kapal Kecil Emosi Kita Sehingga Tidak Semudah Itu Diombang Ambing Kesana Sini Seperti Seperti Disinggung Disinggung Oleh Dokter Andri SPKJ FAPM Di Bab Satu Bukan Stres Yang Membunuh Kita Tetapi Reaksi Kita Terhadap Stres Stres Yang Sama Bisa Menimpa Dua Orang Tetapi Responnya Bisa Sangat Perbeda Tergantung Persepsi Masing-masing Individu Bagi Saya Inilah Bentuk Validasi Dunia Medis Terhadap Filosofi Teras Walaupun Ilmu Psikologi Dan Psikiatri Mungkin Belum Resmi Diremuskan Di Masa Yunani Dan Roma Wikuno Fala Filosof Sudah Memahami Bahwa Peristiwa Buruk Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Dan Musibah Adalah Fakta Hidup Sang Buddha Berkata Bahwa Hidup Pada Dasarnya Penuh Kesedihan Tetapi Bukan Itu Semua Yang Memunuh Kita Melainkan Apa Yang Kita Pikirkan Tentangnya Sudah Saatnya Kamu Menyadari Bahwa Kamu Memiliki Sesuatu Di Dalam Dirimu Yang Lebih Kuat Dan Ajaib Daripada Hal-hal Yang Memengaruhimu Layak Sebuah Buneka Marcus Aurelius Di Dalam Meditation Kemampuan Dan Kemauan Mengendalikan Interpretasi Semakin Diperlukan Di Masa Kini Karena Adanya Temuan Psikologi Bahwa Generasi Millennial Memiliki Rasa Berhak Yang Lebih Tinggi Daripada Generasi Sebelumnya Persepsi Hak Ini Datang Dari Belief Atau Kepercayaan Bahwa Saya Lebih Superior Dari Orang Lain Dan Berhak Mendapatkan Hal-hal Yang Baik Juga Dr. Joshua Grubbs Yang Melakukan Riset Bersama University Of Hampshire Sire Mengatakan Di tingkat ekstrim Rasa berhak Atau Entitlement Adalah Sifat Narsis Yang Sangat Merusak Menempatkan Orang Pada Risiko Prustasi Tidak Bahagia Dan Kecewa Akan Hidup Seringkali Hidup Kesehatan Bertambahnya Usia Dan Kehidupan Sosial Tidak Memperlakukan Kita Seperti Yang Kita Inginkan Bertemu Dengan Batasan Batasan Hidup Ini Sangat Mengancam Bagi Mereka Yang Merasa Berhak Karena Tidak Sejalan Dengan Persepsi Mereka Akan Keunggulan Mereka Sendiri Dr. Grubbs Meneliti 170 Kasus Dan Menentukan Bahwa Sebuah Rasa Berhak Membawa Kita Pada Siklus Kekecewaan Kemarahan Perasaan Negatif Dan Kebutuhan Terus Menerus Bagi Seseorang Untuk Meyakinkan Dirinya Bahwa Dia Istimewa Untuk Bisa Melawan Mentalitas Ini Para Pakar Percaya Bahwa Seseorang Harus Belajar Untuk Lebih Rendah Hati Lebih Bersyukur Dan Menerima Batasan Yang Dihadapi Dan Keterbatasan Mereka Sendiri Membaca Temuan Di Atas Saya Makin Yakin Bahwa Kata-kata Epictetus Dan Marcus Aurelius Sesungguhnya Tetap Relevan Bahkan 2000 Tahun Sesudah Dituliskan Rasa Prostasi Dan Ketidak Bahagiaan Kita Sesungguhnya Datang Dari Dalam Pikiran Kita Sendiri Bukan Dari Realitas Hidup Itu Sendiri Good News Adalah Pikiran Kita Sepenuhnya Berada Di Bawah Kendali Kita Melawan Lebai Bagaikan Cenayang Filsup Setua Juga Sudah Memberikan Beberapa Tips Menghadapi Kelebaian Zaman Ini Tanpa Kita Sadari Sebenarnya Kita Seringkali Lebai Dalam Menanggapi Segala Sesuatu Walaupun Hal Hal Itu Sebenarnya Remeh Kita Marah Marah Ngomel Baper Mewek Dan Lain-lain Untuk Hal-hal Yang Tidak Perlu Di Foto Selfie Kelihatan Gemuk Lebai Berat Badan Naik 200 Gram Lebai Gebetan Ternyata Sudah Punya Anak Lebai Nilai Ujian Anak Hanya 97 Padahal Serusnya 100 Lebai Gak Mendapatkan Tiket Konser Lebai Seleb Kawin Lebai Lebai Juga Padahal Kenal Juga Enggak Kenyataannya Media Sosial Menambah Lagi Kemungkinan Kita Menjadi Lebai Pertama Dengan Mendistorsi Persepsi Realitas Kita Kebanyakan Orang Hanya Mempost Hal-hal Yang Indah Saja Di Media Sosial Misalnya Sepatu Baru HP Baru Pacar Baru KP Baru Liburan Baru Tas Baru Rumah Baru Istri Baru Anak Baru Dan Seterusnya Hampir Jarang Sekali Mempost Kemalangan Kemiskinan Kecerobohan Kebodohan Dalam Hidupnya Saya Belum Pernah Melihat Ada Yang Menulis Di Akun Media Sosial Saya Hamil Dan Tidak Tahu Siapa Bapaknya Karena Postingan Orang-orang Di Media Sosial Selalu Diseleksi Maka Media Sosial Tidak Memberikan Gambaran Realitas Hidup Yang Seimbang Tetapi Cenderung Ke Yang Positif Saja Ini Membuat Kita Mengira Standar Hidup Yang Normal Harus Selalu Indah Sempurna Harmonis Dan Ketika Harus Berhadapan Dengan Kenyataan Yang Tidak Enak Sedikit Bagi Kita Ini Sudah Menjadi Masalah Besar Yang Kedua Menjadi Lebai Sangat Difasilitasi Oleh Media Sosial Kita Mudah Memuji Dengan Berlebihan Hal-hal Yang Ada Di Media Sosial Karena Kita Cukup Memilih Like Menaruh Emoticon Atau Menulis Komentar Dengan Jempol Kita Tanpa Kita Sadari Lebai Di Jempol Akhirnya Bisa Menjadi Lebai Di Bibir Dan Pikiran Sekarang Bisa Membuat Kita Tidak Bahagia Filosofi Teras Membagikan Beberapa Pengamatan Mengenai Hidup Untuk Melawan Filomena Lebai 1. Tidak Ada Yang Baru Di Dunia Ini Selalu Ingat Bahwa Ini Semua Telah Terjadi Sebelumnya Dan Akan Terjadi Lagi Plot Yang Sama Dari Awal Hingga Akhir Ditata Panggung Yang Sama Pikirkan Hal Ini Berdasarkan Yang Kamu Ketahui Dari Pengalaman Atau Sejarah Marcus Aurelius Di Dalam Meditation Semua Kejadian Yang Kita Alami Dan Amati Dalam Hidup Pada Dasarnya Sudah Pernah Terjadi Sedang Terjadi Dan Masih Akan Terjadi Disini Tentunya Marcus Aurelius Tidak Membicarakan Hal-hal Yang Bisa Muncul Dan Hilang Seperti Tren Baju Taylor Sweep Atau Teknologi Smartphone Manusia Yaitu Batah Hati Iri Hati Sedih Karena Kehilangan Barang Duka Karena Kehilangan Anggota Keluarga Terhianati Kehilangan Teman Kehilangan Harapan Nafsu Birahi Dan Lain-lain Semua Ini Sudah Dialami Umat Manusia Selama Ribu Tahun Dan Masih Terus Akan Terjadi Dalam Perspektif Waktu Seperti Ini Apakah Hal-hal Sepele Dalam Hidup Ini Perlu Mendapatkan Respon Yang Perlebihan Mungkin Jika Marcus Aurelius Hidup Di Zaman Sekarang Dia Akan Menugur Kita Eh Biasa Aja Calus Ini Hal Biasa Dalam Hidup Kau Selabai Dua Perspektif Dari Atas View From Above Ketika Kamu Berpikir Mengenai Umat Manusia Cobalah Melihat Hal-hal Di Dunia Seolah Kamu Melihatnya Dari Ketinggian Donald Robertson Dalam Bukunya Stoicism And The Art Of Happiness Robertson Mengutif Teknik Yang Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Marcus Aurelius Ini Kita Diminta Mencoba Membayangkan Diri Kita Perlahan Terbang Ke Atas Dengan Menumpang Drone Raksasa Diawali Dari Problem Kita Sendiri Misalnya Diputus Pacar Atau Diminta Cerai Kemudian Perlahan Makin Naik Kita Melihat Orang-orang Di Sekitar Kita Mondar Mandir Dengan Urusan Dan Kesusahan Mereka Sendiri Makin Naik Kita Melihat Kota Tempat Kita Tinggal Dengan Segala Kompleksitas Warganya Dan Permasalahannya Makin Naik Kita Melihat Indonesia Dengan Segala Permasalahannya Dari Urusan Korupsi Kerusakan Hutan Kemiskinan Dan Lain-lain Terus Naik Siapkan Helm Oksigen Karena Kita Akan Melihat Bumi Yang Bulat Beserta Segala Permasalahan Dunia Dari Danyakan Kembali Kediri Kita Apakah Sebenarnya Masalah Pribadi Kita Sungguh Sungguh Sebuah Masalah Besar Bila Dibandingkan Dengan Dunia Dan Seluruh Kehidupannya Tidakkah Drama Yang Sedang Kita Jalani Sebenarnya Tidak Begitu Istimewanya Sebuah Debu Di Dalam Keseluruhan Perjalanan Sejarah Bandingkan Dengan Ancaman Perang Nuklir Misalnya Yang Menarik Teknik Kuno Ini Ternyata Dialami Nyata 2000 Tahun Kemudian Oleh Para Astronot The Overview Effect Melihat Diri Dari Jauh Adalah Nama Untuk Perubahan Drastis Yang Dialami Para Astronot Saat Melihat Bumi Dari Jauh Di Luar Angkasa Ketika Mereka Melihat Bumi Dari Angkasa Maka Muncul Kesadaran Betapa Rampuhnya Kehidupan Dan Betapa Kita Semua Umat Manusia Sesungguhnya Saling Terhubung Di Planet Ini Dalam Artikel Seeing Earth From Space Is The Key Saving Our Spesies From It Sel Melihat Bumi Dari Angkasa Adalah Kunci Menyelamatkan Spesies Kita Dari Diri Kita Sendiri Oleh Becky Ferreira Mantan Astronot Apollo 11 Michael Collins Berkata Saya Sungguh Percaya Jika Saja Para Pemimpin Bangsa Bangsa Bisa Melihat Planet Mereka Dari Jarak 100.000 Mil Maka Perspektif Mereka Akan Berubah Drastis 3 Semua Akan Terlupakan Pada Saatnya Kamu Akan Melupakan Segalanya Dan Akan Ada Saatnya Semua Orang Melupakan mu Selalu Renungkan Bahwa Akhirnya Kamu Tidak Akan Menjadi Siapa Dan Lenyap Dari Bumi Marcus Aurelius Di Dalam Meditation Jika Pada Akhirnya Segala Drama Hidup Kita Akan Dilupakan Dan Terlupakan Bahkan Mungkin Oleh Kita Sendiri Apakah Sudah Sepantasnya Kita Bersikap Berlebihan Terhadap Sebuah Peristiwa Pada Akhirnya Kita Sendiri Mungkin Akan Melupakan Apa Yang Baru Saja Terjadi Orang Orang Lain Juga Akan Melupakannya Dan Mungkin Dalam 10 25 Atau 50 Tahun Lagi Semua Ini Akan Terasa Remeh Dan Biasa Dengan Menyadari Bahwa Sesungguhnya Tidak Ada Yang Benar Benar Istimewa Dengan Peristiwa Hidup Kita Baik Dalam Perspektif Waktu Semua Drama Kita Ini Sudah Pernah Terjadi Di Masa Lampau Seluruh Dunia Dan Akan Terjadi Lagi Di Masa Depan Dan Juga Dalam Perspektif Seberapa Pentingnya Apa Yang Kita Alami Dibandingkan Keseluruhan Umat Manusia Dan Hidup Maka Jika Kita Rasional Kita Tidak Perlu Lebai Di Semua Situasi Kultus Individu Reaksi Lebai Juga Bisa Timbul Terhadap Individu Misalnya Kita Ngefans Sekali Pada Selebriti Tokoh Idola Termasuk Pemimpin Bisa Politik Agama Atau Bidang Lainnya Kultus Individu Rasa Horma Terberlebihan Timbul Ketika Kita Mulai Mendewakan Seseorang Sehingga Yang Terlihat Oleh Kita Darinya Hanyalah Yang Baik Baik Saja Dia Tampil Bagaikan Sosok Yang Sempurna Kemudian Ketika Belakangan Orang Tersebut Melakukan Kesalahan Atau Tidak Menunjukkan Moralitas Yang Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Maka Ada Dua Reaksi Yaitu Penyangkalan Kita Mududuh Itu Semua Pasti Tidak Benar Atau Patah Hati Menghadapi Kenyataan Di Kedua Respon Tersebut Sebenarnya Kita Sudah Lebih Juga Media Sosial Saat Ini Juga Sangat Memperbesar Efek Kultus Individu Karena Kita Kita Bisa Mengikuti Spekt Jang Orang Yang Kita Idolakan Hampir 24 Jam 7 Hari Seminggu Bagaimana Stoisis Memelihat Fenomena Kultus Individu Ini Dengan Kerangka Rekotomi Kendali Seharusnya Jawabannya Sudah Sudah Jelas Kita Tidak Seharusnya Menggantungkan Kebahagiaan Pada Kekayaan Dan Popularitas Kita Sendiri Apalagi Pada Reputasi Orang Lain Pilihan Pilihan Orang Lain Tidak Berada Di Bawah Kendali Kita Karena Kita Harus Selalu Siap Menghadapi Ketika Orang Yang Kita Idolakan Ternyata Mengecewakan Kita Tidak Perle Lebai Gusar Menangis Guling Guling Jika Kita Selalu Mampu Mengingat Bahwa Kehidupan Tokoh Idola Ada Di Luar Kendali Kita The Inner Citadel Benteng Di Dalam Dirik Di Bab Ini Kita Telah Diingatkan Oleh Para Filsup Setua Bahwa Perasaan Kita Tidak Harus Menjadi Penumpang Fasif Yang Dibawa Dan Ditentukan Oleh Kehidupan Kita Juga Diingatkan Bahwa Semua Rasa Susah Khawatir Cemas Karena Peristiwa Eksternal Sebenarnya Tidak Datang Dari Peristiwa Hidup Itu Sendiri Tetapi Dari Persepsi Anggapan Opini Kita Sendiri Dan Ini Sepenuhnya Di Bawah Kendali Kita Ini Adalah Kabur Gembira Yang Sangat Penting Karena Jika Kita Bisa Mengendalikan Persepsi Dan Pikiran Kita Yang Selama Ini Bertanggung Jawab Terhadap Semua Emosi Negatif Kita Sesungguhnya Rasa 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 Damai Dan Tenteram Selalu Bisa Kita Ciptakan Tanpa Harus Menunggu Hidup Mempermalukan Kita Dengan Baik Mengendalikan Emosi Negatif Merupakan Tema Yang Cukup Sering Berulang Di Dalam Teks Teks Filosofi Teras Para Filsop Setua Melihat Emosi Negatif Yang Lahir Dari Ophini Atau Value Judgment Sebagai Sesuatu Yang Harus Terus Dikeluarkan Dari Dalam Pikiran Kita Hal Ini Berkaitan Dengan Hidup Yang Sebagian Besar Berada Di Luar Kendali Kita Bagi Filsop Setua Hidup Yang Penuh Ketidak Pastian Hanya Bisa Dihadapi Dengan Pikiran Yang Tidak Terganggu Emosi Negatif Pikiran Yang Tidak Diganggu Oleh Emosi Berkecamuk Adalah Sebuah Benteng Tempat Berlindung Terkokoh Bagi Manusia Untuk Berteduh Dan Berlindung Marcus Aurelius Meditation Walaupun Beliau Adalah Seorang Kaisar Dengan Kekuasaan Absolut Atas Ribuan Ratusan Ribu Prajurit Bagi Marcus Aurelius Tempat Berlindung Terkokoh Adalah Pikirannya Sendiri Di Bab Berikutnya Kita Akan Mendapatkan Tips Tips Praktis Dari Filosofi Teras Untuk Membuat Kita Lebih Tangguh Dalam Menghadapi Hidup Yang Sulit You Have Power Over Your Mind Not Outside Events Realize This And You Will Find Strength Marcus Aurelius Di Dalam Meditation Intisari Bab 5 Pertama Manusia Kerap Kali Disusahkan Bukan Oleh Hal Hal Atau Peristiwa Tetapi Oleh Opini Interpretasi Penilaian Atau Value Judgment Akan Hal Hal Atau Peristiwa Tersebut Kedua Filosofi Teras Tidak Memisahkan Antara Emosi Dan Nalar Atau Rasio Emosi Negatif Dianggap Sebagai Akibat Dari Nalar Atau Rasio Yang Keliru Ketiga Saat Kita Mengalami Peristiwa Hidup Seringkali Ada Penilaian Otomatis Yang Muncul Dan Jika Tidak Rasional Maka Penilaian Otomatis Ini Memicu Emosi Negatif Keempat Kita Memiliki Kemampuan Untuk Tidak Menuruti Penilaian Atau Value Judgment Otomatis Tersebut Kita Mampu Untuk Menganalisis Sebuah Peristiwa Atau Objek Dengan Rasional Khususnya Untuk Memisahkan Antara Fakta Objektif Dari Penilaian Atau Opini Subjektif Kita Kelima Langkah-langkah Yang Bisa Dilakukan Dengan Akronim Start Stop Think And Ashes Respond Dapat Dipraktikan Saat Kita Mulai Merasakan Emosi Negatif Keenam Kita Juga Bisa Mengendalikan Respon Lebai Terhadap Segala Hal Dengan Mengingat Betapa Remehnya Masalah Kita Jika Dilihat Dari Jauh Bahwa Tidak Ada Hal Yang Sungguh-sungguh Baru Di Kehidupan Manusia Dan Pada Akhirnya Semua Akan Terlupakan Oleh Waktu Wawancara Dengan Wawancara 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 Klinis Psikolog Klinis Yang Juga Pengajar Di Program S1 Psikologi Di Sebuah Universitas Swasta Berikut Adalah Kutipan Wawancaranya Halo Wiewit Bolehkah Bercerita Sedikit Mengenai Aktivitas Sehari-hari Saya Adalah Seorang Psikolog Klinis Dewasa Saya Juga Seorang Full Time Pengajar Di UPH Atau Universitas Pelita Harapan Untuk Mata Kuliah Psycho Diagnostik Kode Etik Psikologi Positive Psychology Di Luar Itu Saya Praktik Di Praktik By Appointment Atau Perjanjian Selebihnya Ikut Kegiatan Sosial Di Komunitas Sahaja Dengan Fokus Di Anak Dan Orang Tua Di Daerah Marundang Kami Memberikan Pengajaran Sebulan Sekali Untuk Life Skills Misalnya Diajarkan Tentang Cinta Lingkungan Bullying Dan Lain-lain Mengapa Dulu Mengambil Kuliah Psikologi Katanya Dulu Sih Pendengar Yang Baik Suka Dicurhatin Dan Rasanya Puas Kalau Bisa Membantu Orang Dulu Waktu SMA Mikirnya Seru Ya Dengerin Orang Kayaknya Agak Sulit Tahunya Sudah Masuk Psikologi Ternyata Sulit Banget Dengerin Orang Semakin Kesini Rasanya Makin Puas Jika Bisa Membantu Orang Di Bidang Saya Kalau Orang Berkata Terima Kasih Sudah Membantu Saya Itu Sudah Sigmund Pencapaian Bagi Saya Apa Pendapat Wiewit Mengenai Hasil Survei Khawatir Nasional Dimana Dua Dari Tiga Responden Mengaku Merasa Khawatir Mengenai Hidup Ini Saya Mikir Dunia Lagi Kenapa Ya Hal Hal Yang Membuat Seseorang Khawatir Selain Karena Melihat Pengalaman Pribadi Juga Melihat Pengalaman Orang Lain Dan Juga Verbal Interaction Dikatakan Orang Lain Secara Terus Menerus Misalnya Kalau Ditakut Takutin Anjing Itu Ngeri Loh Kalau Dilakukan Secara Terus Menerus Bisa Menimbulkan Rasa Takut Terhadap Anjing Saya Jadi Mikir Di Sekeliling Kita Lagi Ada Apa Sampai Orang Orang Segitu Khawatir Informasi Yang Mereka Dapatkan Apa Saja Sih Serta Orang Orang Di Sekitarnya Apakah Semakin Mereinforce Kekhawatiran Mereka Atau Justru Membantu Makanya Saya Mengecek Komposisi Responden Yang Mayoritas Perempuan Ini Konsisten Dengan Kebanyakan Penelitian Bahwa Perempuan Lebih Rentan Khawatir HM Yang Bikin Kaget Sebenarnya Bahwa Jumlahnya Setinggi Itu Mengapa Perempuan Cenderung Lebih Khawatir Daripada Laki Laki Asumsinya Adalah Adanya Pengaruh General Jawab Itu Kan Diharapkan Lebih Kuat Daripada Perempuan Jadi Mereka Itu Selalu Diminta Atau Dipaksa Menghadapi Ketakutannya Selain 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 itu Umumnya Perempuan Lebih Ekspresif Dalam Menyatakan Apa Yang Ia Rasakan Dibandingkan Laki Laki Sehingga Lebih Banyak Jumlah Perempuan Yang Bercerita Kalau Dia Cemas Dibandingkan Laki Laki Kalau Dilihat Tretmen Tentang Anxiety Atau Fear Cara Paling Umum Untuk Menghadapi Ketakutan Atau Kecemasan Adalah Dengan Dihadapi Tapi Caranya Itu Yang Harus Dihatur Bisa Diperjelas Lebih Dalam Tentang Peran Orang Sekitar Mengenai Hak Kekhawatiran Kita Khawatir Atau Takut Saya Gabung Ya Karena Secara Psikologi Dibedakan Kalau Takut Adalah Perasaan Yang Muncul Saat Ada Ancaman Yang Memang Terjadi Ada Didekatnya Sangat Concrete Immediate Treat Khawatir Itu Yang Masih Di Depan Masih Nanti In The Future Dan Kita Nggak Tahu Benar Akan Terjadi Atau Tidak Misalnya Saya Kuliah Nanti Skripsi Lulus Enggak Nah Itu Khawatir Kalau Takut Maka Ada Ancaman Di Saat Ini Misalnya Dosenya Marah Dan Saya Merasa Takut Tapi Memang Gangguannya Suka Digabung Secara Psikologi Soal Pengaruh Orang Sekitar Coba Lihat Bayi Itu Tidak Punya Rasa Takut Yang Membuat Dia Merasa Takut Adalah Karena Dia Mempelajari Ada Sesuatu Yang Menakutkan Takut Dan Anciety Menurut Saya Adalah Hal Yang Dipelajari Dan Yang Membuat Kita Belajar Takut Itu Salah Satunya Peran Orang Orang Lain Apakah Saat Saya Takut Orang Lain Membantu Saya Mengatasi Ketakutan Saya Atau Malah Memupuk Sehingga Takutnya Makin Parah Saya Takut Laba Laba Bukannya Dibantu Supaya Tidak Takut Tapi Malah Disodorin Laba Laba Sugesti Pengaruh Lingkungan Lebih Besar Ke Anak Kecil Karena Asumsinya Anak Kecil Belum Punya Kemampuan Berpikir Yang Memadai Untuk Menganalisi Sesuatu Misalnya Menentukan Baik Dan Sumbernya Sejak Masih Kecil Jadi Sumber Kekhawatirannya Bukan Baru-baru Saja Terjadi Bahkan Ada Yang Dari Usia Sekolah Rata-rata Klien Yang Datang Konsultasi Kewiwit Pemicunya Apa Apakah Mereka Datang Sendiri Atau Karena Di Bawa Keluarga Umumnya Klien Remaja Karena Di Bawa Keluarganya Misalnya Anaknya Dirasa Berbeda Dari Anak Anak Lain Atau Biasanya Anak Yang Tertutup Dengan Orang Tua Atau Anak Dengan Isu Pengendalian Marah Atau Anak Tidak Bisa Mengikuti Apa Yang Diharapkan Oleh Orang Tuanya Untuk Yang Sudah Kuliah Biasanya Karena Keinginan Sendiri Yang Paling Sering Membuat Mereka Akhirnya Datang Klinik Justru Gangguan Fisik Misalnya Sulit Tidur Atau Sakit Kepala Terus Menerus Pemicu Kedua Yang Paling Sering Adalah Saran Orang Lain Misalnya Pacar Orang Tua Atau Teman Teman Ketiga Mereka Yang Merasa Berbeda Dari Orang Orang Sekitarnya Misalnya Kok Saya Gampang Sekali Emosi Sementara Teman Teman Saya Tidak Tadi Dikatakan Banyak Yang Datang Atau Berkonsultasi Karena Sulit Tidur Sakit Kepala Apa Rata Penyebabnya Masalah Fisik Seperti Sulit Tidur Dan Sakit Kepala Umumnya Muncul Di Kebanyakan Gangguan Anxiety Disorder Mood Disorder Stress Gejalannya Seperti Itu Saya Percaya Antara Kognisi Dan Fisiologis Itu Pasti Berkaitan Saat Orang Takut Dan Cemas Akan Ada Alarm Di Badan Simptom Fisik Sama Sumbernya Bisa Beda Kebanyakan Penyebabnya Dari Sulit Tidur Sakit Kepala Adalah Cemas Atau Depresi Yang Masih Mild Atau Moderate Sedang Sulit Dibedakan Karena Cemas Dan Depresi Suka Barengan Orang Yang Cemas Juga Menampilkan Simptom Depresi Apa Contoh Situasi Kecemasan Yang Sering Dihadapi Wiwit Paling Sering Kalau Mahasiswa Dia Berada Di Sebuah Pertemanan Yang Tidak Sehat Tetapi Dia Tidak Bisa Keluar Dari Situ Karena Katanya Kalau Saya Keluar Dari Situ Nanti Teman Saya Akan Begini Ke Saya Men Challenge Memang Iya Dia Akan Begitu Iya Katanya Jadi Dia Memilih Tidak Melakukan Apa Untuk Menghindari Hal Buruk Dari Terjadi Jadi Dia Sudah Memiliki Belief Tertentu Terhadap Kondisi Pertemanannya Klien Yang Datang Ke Klinik Biasanya Masalahnya Sudah Berlangsung Lama Saya Suka Mikir Dua Orang Terkena Kondisi Eksternal Yang Sama Tapi Reaksinya Bisa Berbeda Pasti Ada Sesuatu Di Dalam Dirinya Yang Mempengaruhi Misalnya Cara Berpikir Atau Kecenderungan Kepribadian Yang Ia Miliki Orang Orang Yang Suka Khawatir Akan Kesehatan Umumnya Cenderung Lebih Sensitif Akan Triggernya Sehingga Makin Mikirin Itu Orang Yang Susah Tidur Cemasnya Bukan Karena Tidak Bisa Tidur Tapi Karena Dia Berpikir Bahwa Dia Tidak Bisa Tidur Orang Yang Gampang Cemas Adalah Orang Yang Punya Kecenderungan Bahwa Ia Tidak Bisa Mengontrol Sesuatu Dia Merasa Tidak Bisa Mengontrol Sesuatu Semua Orang Wajar Terkena Masalah Dan Merasa Sedih Tapi Kita Berusaha Untuk Problem Solving Karena Kita Merasa Ada Yang Bisa Kita Lakukan Tapi Ada Orang Yang Merasa Tidak Bisa Mengendalikan Apa Yang Terjadi Di Hidup Karena Orang Orang Seperti Ini Biasanya Menganggap Yang Terjadi Di Hidup Dibentuk Oleh Sesuatu Di Luar Dirinya Seperti Luck Orang Lain Yang Lebih Kuat Atau Chance Sehingga Ketika Ada Masalah Dia Tidak Punya Cara Untuk Problem Solving Contohnya Adalah Mereka Yang Waktu Kecil Adalah Ada Sejarah Abuse Jadi Orang Orang Ini Merasa Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Sehingga Menjadi Kecewa Ketika Masalah Menimpa Ada Dua Kondisi Yang Berbeda Orang Yang Merasa Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Tidak Akan Bisa Problem Solving Ada Masalah Ya Sudahlah Tapi Ada Irrational Belief Yang Lain Yang Membuat Orang Gampang Cemas Atau Takut Jadi Kata Kata Seperti Harusnya Dia Pasti Seperti Itu Mas Dunia Harusnya Adil Orang Harusnya Ngertiin Gue Gak Semua Orang Harus Ngertiin Lo Kata Kata Seperti Itu Membuat Orang Makin Cemas Itu Adalah Irrational Belief Yang Harus Di Otak Atik Saat Konseling Misalnya Kata Kata Saya Pasti Tidak Bisa Ngapa Killer Saya Pasti Gak Lulus Dek Bu Tau Dari Mana Karena Dosenya Killer Sebelumnya Pernah Ketemu Dosen Killer Gak Kita Mencari Bukti Bukti Untuk Counter Apa Yang Ada Di Pikiran Dia Apa Itu CVT Cognitive Behavioral Therapy CVT Adalah Pendekatan Dalam Psikologi Yang Menggambungkan Teknik Cognitive Therapy Dan Behavior Therapy Cognitive Therapy Percaya Bahwa Respon Emosi Atau Perlaku Kita Sumber Utamanya Adalah Pikiran Umumnya Pikiran Yang Irrasional Salah Atau Keliru Kalau Pendekatan Behavior Percaya Bahwa Untuk Mengurangi Atau Meningkatkan Suatu Perlaku Harus Dengan Reinforcement Atau Punishment Misalnya Kalau Mau Diet Bikin Plan Atau Rencana Kalau Berhasil Kasih Reward Kalau Gagal Ditentukan Apa Punishment Hukumannya Sementara Kalau Kognitive Therapy Kalau Gagal Diet Ditanya Apa Yang Dipikirkan Saat Melihat Makanan Jadi Proses Berpikirnya Yang Diutak Atik Di CBT Dua-duanya Kita Sasar Baik Proses Berpikir Maupun Perlakunya Makanya Terapi CBT Itu Suka Bikin Banyak PR Ada Sesuatu Yang Harus Dia Lakukan Karena Dia Harus Explore Tentang Pikirannya Emosinya Karena Asumsi CBT Itu Satu Perubahan Pemikiran Dapat Mengubah Perilaku Dua Perubahan Perilaku Juga Dapat Mengubah Cara Berpikir Mungkin Enaknya Pakai Contoh Seorang Gadis Muda Berkali-kali Gagal Dalam Percintaan Sehingga Dia Menjadi Benci Cowok Menjadi Apatis Terhadap Relationship Apa Yang Dilakukan Jika Dengan Pendekatan CBT Pertama Ditanyakan Apa Yang Bikin Takut Apa Berpikirkan Mengenai Relationship Kita Akan Mencari Tahu Pemikiran Apa Yang Tidak Rasional Soal Relationship Dalam CBT Kita Mencoba Mengubah Dulu Cara Berpikirnya Dengan Mencari Bukti Yang Meng-counter Apa Yang Dia Pikirkan Misalnya Semua Laki-laki Bajingan Lalu Kami Tanya Oh Ya Siapa Saja Laki-laki Dalam Hidup Kamu Sebagai Contoh Misalnya Ayah Apakah Ayah Kamu Bajingan Enggak Jika Begitu Tidak Semua Laki-laki Bajingan Kan Atau Gue Selalu Gagal Oh Ya Bisa Diceritakan Enggak Kehidupan Pekerjaannya Kemudian Klien Menceritakan Sejarah Karirnya Oh Kemarin Kamu Dapat Promosi Apakah Promosi Artinya Gagal Kita Mencari Bukti Yang Bisa Meng-counter Persepsi Klien Kadang Orang Tidak Aware Bahwa Pemikirannya Irrasional Karena Kalau Irrasional Artinya Itu Sudah Terjadi Cukup Lama Sampai Dia Benar-benar Jadi Irrasional Dengan Menampilkan Bukti Mungkin Pemikirannya Langsung Berubah Tapi Minimal Dia Mendapatkan Insight Oh Ya Ya Itu Saja Kami Sudah Senang Bahkan Dengan Klien Yang Punya Masalah Self Esteem Percaya Diri Saya Suka Minta Mereka Menulis Apa Ashipmen Pencapaian Yang Mereka Punya Tidak Perlu Besar Cukup Kecil Kecil Misalnya Kata Teman Teman Kamu Seperti Apa Kemudian Saya Bacakan Kepada Mereka Hanya Supaya Mereka Aware Saja Bahwa Mereka Tidak Sebegitunya Walaupun Mungkin Pikiran Mereka Belum Tentu Langsung Berubah Insight Ini Yang Harus Ditemukan Oleh Si Pasien Sendiri Dan Kita Bersama Memfasilitasi Mereka Agar Menemukan Itu Tadi Dikatakan Kecenderukan Mengontrol Segala Sesuatu Adalah Bentuk Irrational Belief Apa Contohnya Yang Sering Saya Dengar Saat Saya Baik Dengan Orang Lain Orang Lain Juga Harus Melakukan Hal Yang Sama Salah Satu Pasien Saya Punya Kekesalan Pada Mantan Pacarnya Karena Dia Sudah Baik Kepada Mantannya Tapi Si Mantan Tidak Melakukan Hal Yang Sama Kepada Dirinya Saya Challenge Berlaku Baik Menurut Kamu Seperti Apa Karena Setanar Baik Itu Bisa Berbeda Beda Tergantung Masing Masing Contoh Lain Yang Sering Saya Dengar Dunia Itu Tidak Adil Ya Saya Balas Memang Dunia Tidak Adil Saya Suka Bingung Sejak Kapan Dunia Adil Tapi Menurut Dia Dunia Harus Adil Keadilan Kadang Dengan Ini Itu Adil Kalau Dikatakan Kita Harus Bisa Menerima Apa Yang Bisa Dikendalikan Oleh Kita Dan Apa Yang Tidak Bisa Dikendalikan Oleh Kita Apakah Itu Sehat Menurut Saya Itu Sehat Dalam Teori Stress Ada Copping Stress Cara Untuk Mengatasi Stress Ada Dua Cara Yaitu Problem Fokus Copping Dan Emotional Fokus Copping Problem Fokus Misalnya Saya Punya Dosen Killer Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Dosen Tidak Killer Ke Saya Atau Supaya Saya Bisa Mendapat Nilai Bagus Walaupun Dosen Killer Artinya Dalam Problem Solving Kita Melakukan Sesuatu Yang Masih Di Dalam Kendali Kita Emotion Fokus Copping Biasanya Hanya Mengatasi Emosi Kita Contohnya Saya Di Diagnosis Terminal Illness Apa Yang Bisa Saya Lakukan Misalnya Tidak Ada Lagi Yang Bisa Saya Lakukan Satu Satunya Jalan Adalah Berdoa Doa Adalah Emotion Fokus Copping Berguna Saat Tidak Ada Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Di Sebuah Situasi Contoh Lain Ada Orang Berkata Gue Ingin Dia Berubah Saya Jawab Emang Kamu Bisa Membuat Dia Berubah Yang Bisa Dilakukan Sampai Mana Sih Memberi Nasihat Paling Sampai Situ Dia Mau Berubah Atau Tidak Itu Sudah Diluar Kendalimu Karena Hal Itu Tergantung Orangnya Kamu Bisa Melakukan Sesuatu Tetapi Kamu Tidak Bisa Berharap Bahwa Dia Akan Atau Pasti Berubah Diluar Konsultasi Klinik Dengan Klien Wewit Juga Hidup Diluar Klinik Bertemu Juga Orang Orang Yang Menunjukkan Resilience Ketangguhan Keuletan Apa Yang Membedakan Orang Orang Yang Ulet Dan Tidak Mudah Cemas Dari Klien Klien Wewit Salah Satu Hal Yang Sering Saya Observasi Orang Yang Lebih Tahan Saat Masalah Adalah Mereka Yang Punya Sosial Support Bisa Punya Pacar Keluarga Atau Pertemanan Karena Banyak Klien Saya Yang Tidak Punya Sosial Support Hidup Sendiri Tidak Percaya Pada Orang Lain Semakin Kesini Saya Makin Merasa Bahwa Keterbatasan Kadang Membuat Kita Lebih Resilien Keterbatasan Dalam Arti Misalnya Seorang Anak Tidak Dimanjakan Tidak Dikasih Semua Yang Diminta Dibiarkan Untuk Berjuang Menurut Saya Ini Bisa Membuat Orang Menjadi Resilien Untuk Beberapa Orang Lain Faktor Agama Juga Ada Walau Kadang Sering Salah Misalnya Seseorang Sedang Punya Masalah Kemudian Berkeyakinan Bahwa Tuhan Pas Dibantu Tapi Kalau Tidak Ngapa Ngapain Juga Masalahnya Tidak Akan Merubah Sendiri Kembali Ke CBT Apakah Ada Prinsip Prinsip Dari Terapi Ini Yang Bisa Dipraktikan Di Situasi Sehari Tidak Semua Orang Cocok Dengan Pendekatan CBT Karena CBT Membutuhkan Orang Yang Mau Refleksi Atas Pemikiran Dan Responnya Yang Paling Gampang Memang Aware Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Tentang Situasi Misalnya Macet Apa Yang Kamu Pikirkan Pertama Tentang Macet Irrational Belief Biasanya Langsung Keluar Misalnya Lagi Berkenalan Sama Orang Langsung Berpikir Dia Pasti Menganggap Saya Jelek Itu Pikiran Pertama Yang Muncul Dan Malah Bikin Tambah Sedih Berikutnya Buktinya Apa Saya Suka Bilang Kamu Harus Mencari Bukti Yang Mengcounter Pikiran Tersebut Disinilah Pengaruh Orang Sekitar Bisa Berfungsi Sebagai Reminder Intisari Wawancara Dengan Wiwit Puspitasari Pertama Penyebab Kekhawatiran Seringkali Adalah Karena Adanya Pendapat Atau Opini Yang Irrasional Contoh Dunia Harus Adil Kedua Terapi Metode Cognitive Behavior Berusaha Mengatasi Emosi Negatif Dengan Mengubah Pola Pikir Dan Perilaku Pola Pikir Yang Keliru Dihadapkan Dengan Bukti Bukti Nyata Yang Tidak Mendukung Pola Pikir Tersebut Ketiga Belajar Menerima Hal-hal Yang Tidak Ada Di Bawah Kendali Kita Bisa Membantu Kita Mengatasi Stres Tidak 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 Tidak